selamat menikmati selamat menikmati menjaga kesehatan merupakan hak sekaligus kewajiban kita sebagai warna negara kalau kita sehat negara akan berkembang tapi kalau kita sakit bagaimana terjadi jadi kita berhak dan wajib menjaga kesehatan kita salah satunya yaitu dengan cara memilih jajanan anak-anak kan suka jajan ya jadi kita harus bisa memilih jajanan yang sehat bagaimana cara memilih jajanan yang sehat yang pertama pilih jajanan yang bersih jangan pilih jajanan yang kotor yang ditingkapi lalat yang berbau yang sedang yang kedua jangan beli jajanan yang dibungkus koran bekas atau kertas bekas kenapa? karena bisa saja dari koran atau kertas bekas itu ada bakteri virus atau kumar yang ketiga usahakan tidak membeli jajanan yang warnanya mencolok kenapa? seperti itu karena warna yang mencolok itu biasanya dibuat dari zat pewarna buatan kemudian yang ketiga yang ketiga usahakan makanannya yang tertutup atau jajanan yang tertutup kalau kalian jajan di pinggir jalan terus terbuka itu yang kena debu dari mobil dari motor dari kotoran itu dikhawatirkan banyak kuman-kuman juga dari ini usahakan beli jajanan yang tertutup yang higienis yang kelima usahakan jajan yang memiliki gizi seimbang dan kadar gulanya tidak tinggi seperti materi sebelumnya yang di minggu lalu harus bisa memilih makanan yang bergizi yang mengandung protein karbohidrat dan vitamin itu tadi lima cara memilih jajanan sehat semoga kalian setelah belajar materi ini dapat belajar dengan yang sehat saja kalau bisa cukup makan makanan yang dimasak oleh orang tua kalian saja supaya kalian menjadi sehat dan materi hari ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat mencoba selamat menikmati selamat menikmati